Halo assalamualaikum selamat malam kakak semuanya gak terasa udah di hari sabtu ya dan besok hari minggu yang pasti saya tidak upload cerita ini ya libur satu hari karena saya disini di hongkong setiap hari minggu saya itu libur dan di luar saya ada kegiatan juga ya jadi dalam satu hari itu saya full sibuk kadang belajar dan sharing sama temen-temen gitu jadi tidak ada waktu untuk merekod novel ini ya dan kalaupun ada waktu di luar itu kan sangat berisik jadi saya memerlukan waktu yang tenang ya jadi gini itu kalau waktu aku rekod seperti ini itu di rumah sepi ya gak ada siapa-siapa tapi kadang ada suara-suara berisik itu kadang dari lantai atas atau dari tetangga kadang suara-suara dari luar ya jadi harus mencari benar-benar ruangan yang tenang tidak berisik agar suara saya itu gak ada campur baurnya dengan yang berisik-berisik gitu ya oke saya lanjut ceritanya di cerita yang kemarin itu Dewi ditangkap dan udah dimasukkan ke dalam penjara dan bibi Lauren mengantarkan ular hijau untuk menemaninya dan sebenarnya Lorenzo masih hidup ya tetapi dalam keadaan terluka oke kita langsung saja ke ceritanya gimana cerita selanjutnya selamat mendengarkan sekembalinya ke kastil bibi Lauren mulai menyelidiki tentang Tamara sekarang dia mengerti kenapa Willy selalu ingin menyelidiki Tamara gadis ini pasti punya kaitan erat dengan Dewi asalkan bisa menemukan rahasia yang tersembunyi dibaliknya situasi ini bisa berbalik tengah malam Willy tiba-tiba terbangun karena kaget dan berteriak keluar Mina 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 bergegas masuk ada apa pangeran cepat ambilkan komputerku Willy memaksakan diri untuk duduk dan membaca berita dengan panik sambil mengambil ponsel untuk menelpon dia memberi perintah sebelum menghubungi nomor itu pergilah panggil bibi Lauren kesini Juliana juga baik Mina Juliana segera menyuruh orang untuk memanggil segera menyuruh orang untuk memanggil bibi Lauren masih belum tidur mendengar nolah berkata Willy menyuruhnya ke sana dia tahu telah terjadi sesuatu dia bergegas memakai jaket lalu meminta Sony mengantarnya di sisi lain Juliana juga tidak bisa tidur saat pelayan mengetuk pintu dia segera bersih-bersih dan berganti pakaian lalu pergi ke ruang kerja saat ini Willy sudah duduk di sofa dia memegang ponsel dan komputer tablet terletak di bahannya raut wajahnya sangat serius dia buru-buru bertanya saat melihat kedua orang itu apa ada cara untuk menyelamatkan Dewi lebih dulu ada apa? tanya Juliana bingung kenapa tiba-tiba bertanya begitu apakah ekspresi bibi Lauren berubah drastis apa mereka akan mencelakai Dewi sekarang nyonya presiden tidak bisa melakukan apapun dia hanya bisa melakukan cara ini Willy mengenyitkan alis mencelakai Dewi lalu memanfaatkan cerda Dewi untuk memaksa Lorenzo muncul juga membuat kita panik berengsek bibi Lauren melompat karena kesal kalau tahu sejak awal aku seharusnya menyelamatkannya semalam tenanglah dulu ujar Juliana logis ini hanya dugaanmu mungkin saja kamu yang berpikir terlalu jauh sekarang masih belum menerima kabar apapun kan bagaimana kalau tanya dulu cari tahu dulu ujar Willy pada Sony baik Sony bergegas mencari tahu lakukan persiapan untuk menyelamatkan Dewi Willy sangat jarang begitu tegas dan buru-buru seperti ini jangan sampai dia dalam bahaya baik mimpi Lauren segera bersiap kamu tenanglah sedikit Juliana segera mencegah kalau menyelamatkannya dari penjara sekarang semua yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia coba kamu pikirkan apa yang akan dilakukan setelah menyelamatkannya apa dia bisa melarikan diri dari kota Snowy maupun negara Emron lagi pula sekarang tidak bisa memikirkan begitu banyak ujar Willy panik mereka tahu Dewi punya kemampuan ajaib mereka akan menghajarnya dengan ekstrim benar benar maybe Lauren makin panik saat mendengarnya untung saja aku mengirim ular hijau untuk melindunginya semalam juga memasang alat pelacak di tubuh ular hijau kita bisa menemukan Dewi dengan mengikuti jalan yang ia lewati sangat bagus Willy segera memerintahkan Mina kumpulkan semua orang bawa senjata untuk menyelamatkannya pangeran Mina ingin membujuk Willy tapi dia tidak berani bicara lagi saat bertatapan dengan sorot mata dingin pria itu kalian benar-benar sudah gila Juliana sangat tidak berdaya sekarang belum ada kabar apapun hanya berdasarkan dugaan dan telepati lalu beranggapan dia dalam bahaya bahkan ingin membawanya kabur dari penjara kalian terlalu gegabah baby Lauren pangeran saat Juliana baru saja menyelesaikan kalimatnya Sony buru-buru masuk pangeran benar seperti dugaanmu nyonya presiden dan Jul baru saja tiba di penjara juga membawa dokter apa yang ingin mereka lakukan baby Lauren langsung panik kalau nenek sihir itu berani melukai Dewi aku akan membuat perhitungan dengannya baby Lauren menerobos keluar dengan emosional saat mengatakannya kumpulkan orang ambil senjata untuk menyerang kita pergi menyelamatkan Dewi baik Sony segera ikut mengumpulkan orang saat ini Willy malah jadi tenang dan mengingatkan Sony coba telepon Jeff dulu Sony segera menelpon Jeff dan kali ini panggilan itu tersambung Sony melaporkan situasi saat ini pada Jeff bahkan mengatakan prediksi Willy nyonya presiden membawa dokter ke panjara sepertinya ingin mencelakai Dewi Jeff langsung marah saat mendengarnya kurang ajar mereka sungguh menganggap Tuhan sudah mati Tuhan belum mati apa dia masih hidup tanya Sony emosional omong kosong hujar Jeff menegur kalian pergi hentikan mereka dulu aku akan berdiskusi dengan Jasper apa yang harus dilakukan jangan sampai berita Tuhan masih hidup tersebar juga jangan beritahu orang lain kamu sudah berhasil menghubungiku baik Sony segera menyanggupi lalu segera berkata tapi bibi Lauren pangeran Willy juga nona Juliana seharusnya sudah tahu saat mengatakannya Sony menjelaskan rencana Willy secara sederhana dan mengatakan Juliana sedang berlindung di rumah keluarga saat ini Jeff tidak mengatakan apapun hanya mengingatkan untuk merahasiakan hal ini lalu mematikan panggilan dan menemui Jasper untuk mendiskusikan hal terkait penyelamatan Willy Sony mengatakan situasinya secara ringkas pada Willy dan bibi Lauren lalu Willy bertanya sudah berhasil menghubungi Jeff kan baguslah kalau begitu saat ini bibi Lauren menyadari Willy tidak panik seperti sebelumnya mendadak dia tersadar mungkin saja Willy melakukan ini untuk memastikan apakah Lorenzo masih hidup atau tidak kalau masih hidup dia baru akan menggunakan segala cara untuk menyelamatkan Dewi kalau tidak mungkin saja dia akan menahan diri bibi Lauren tidak bisa menahan diri untuk menghilang nafas saat memikirkan ini pria ini terlalu licik bagaimana sekarang masih ingin membawa nona Dewi kabur dari penjara tanya Sony bibi Lauren tidak bicara dan hanya mengamati Willy lakukan dulu semua persiapan kita baru bergerak setelah dapat kabar dari Jeff Willy seperti memikirkan sesuatu kenapa nyonya presiden harus membawa dokter ke penjara di saat ini iya Juliana juga merasa sangat bingung kalau ingin mencelakai Dewi bisa menyuruh sipir atau anak buahnya kenapa harus membawa dokter mungkinkah nona Dewi jatuh sakit Sony segera bertanya kalau benar sakit dia bisa menyuruh dokter untuk datang ke penjara bibi Lauren balik bertanya wanita kejam itu bisa begitu baik hati sengaja membawa dokter ke penjara untuk memeriksa Dewi apa ingin membawa dokter untuk memotong tangan dan kakinya dan menggunakannya untuk mengancam Lorenzo bibi Lauren anda jangan menakutiku wajah Sony memucat karena ketakutan kalau begitu kita harus segera bergerak selamatkan dia lebih dulu Willy tidak berbicara hanya menunduk dan memikirkan sesuatu pangeran semuanya sudah disiapkan apa mau berangkat sekarang Mina mengamati raut wajah Willy semuanya melihat dan menunggu reaksinya Juliana tidak mengerti tadi dia begitu panik kenapa sekarang mendadak menjadi tenang setelah beberapa waktu Willy baru berbicara seharusnya tidak perlu sepertinya sebentar lagi akan ada kabar mengejutkan yang tersebar kabar mengejutkan di penjara Nyonya presiden menatap dingin ke arah Dewi melalui jeruji besi Dewi tertidur nyenyak sama sekali tidak tahu ada orang yang berkerumun di luar beberapa hari ini dia selalu muntah dan tidak berselera makan juga selalu mengantuk meski di kondisi seperti ini dia tetap bisa tidur dengan cepat dan lelap kamu yakin dia hamil Nyonya presiden merendahkan suaranya dan bertanya pada sipir wanita yang ada di sisinya aku sudah memperhatikannya selama beberapa hari setelah masuk ke sini dia selalu mual setiap pagi dan memuntahkan semua makanan yang ia makan juga sangat mudah mengantuk hujar sipir wanita itu dengan suara rendah sebelumnya ada tahanan wanita yang memiliki reaksi seperti ini dan itu karena hamil periksa dulu Nyonya presiden memberi perintah pada dokter yang ada di sampingnya iya dokter berjalan masuk bersama asistennya dan bersiap mengambil darah Dewi tiba-tiba Dewi membuka mata langsung berbalik dan duduk apa yang mau kalian lakukan beberapa asisten terkejut dokter menjelaskan kamu tenang saja kami tidak akan melukai mu hanya ingin mengambil darahmu untuk dites tes tes apa Dewi belum selesai bicara beberapa sipir masuk dan menekannya rongrong melingkar di dalam lengan baju Dewi bersiap untuk keluar dan menggigit orang tapi malah digentikan Dewi belum sampai saat-saat kritis tidak boleh membiarkan rongrong muncul tes apa kamu hamil nyonya presiden berkata dengan dingin hamil Dewi terjengang apa tidak salah kamu muntah dan mengantuk setiap hari itu seperti kejala hamil sipir berkata dengan lembut nyonya presiden membawa dokter untuk memeriksamu seharusnya seharusnya kamu berterima kasih padanya benar nyonya presiden melihatnya sambil mencibir kalau kamu mengandung anak Lorenzo aku harus memberitahukan kabar baik ini padanya hati Dewi menjadi kacau dalam sekejap begitu mendengar ucapan nyonya presiden dia langsung teringat haidnya sudah telat selama sebulan reaksinya juga tidak wajar beberapa waktu dekat ini mungkinkah benar benar Dewi segera memeriksa denyut nyadinya sendiri ekspresinya berubah drastis sebagai seorang tabib dia tahu jelas apa maksud denyut nadi ini tapi dia masih tidak berani percaya dia malah hamil di saat ini dokter itu sudah maju dan membawa perawat untuk menekan dan mengambil darahnya memeriksamu adalah untuk kebaikanmu sendiri nyonya presiden berkata dengan dingin dan angkuh sebaiknya kamu bekerja sama dengan patuh kalau memakai paksaan dan membuatmu terluka itu tidak baik baik Dewi pun tidak melawan berkata pada dokter mau ambil darah kan aku lakukan sendiri dokter melihat nyonya presiden nyonya presiden menganggup dokter memberikan peralatan pada Dewi Dewi mengambil darahnya sendiri sebanyak satu tabung tas dengan baik beritahu aku kalau sudah ada hasil aku akan menunggu di sini menunggu hasilnya denganmu nyonya presiden duduk di kursi yang berada di luar dokter dan asisten bergegas pergi sambil membawa darah sampel sipir membawakan teh untuk nyonya presiden nyonya presiden memberikan isyarat sipir juga membuatkan sepoci teh untuk Dewi juga memberinya camilan lezat makanan di sini benar-benar tidak enak dari dulu sudah harus diperbaiki Dewi juga dirasungkan lalu minum beberapa cangkir teh hangat lalu mulai makan camilan dengan gembira kamu tidak takut ada racun nyonya presiden melihatnya dengan dingin takut apa Dewi sama sekali tidak peduli kalau meracuniku sampai mati apa yang akan kamu pakai untuk memancing Lorenzo keluar memang pintar nyonya presiden juga tidak menyangkal berhubung kamu begitu pintar kalau begitu coba kamu tebak kenapa aku mau menangkapmu bukan kandemi menghadapi Lorenzo kata Dewi dengan dingin itu hanya salah satu alasan nyonya presiden melihatnya dengan kejam semua yang kamu tanggung sekarang adalah untuk membayar dosamu sendiri Dewi terjangang aku mau tanya aku tidak pernah melakukan kesalahan seumur hidup ini dosa apa yang aku miliki kelihatannya kamu sudah lupa nada bicara nyonya presiden dipenuhi kebencian Dewi sangat bingung apa yang dia lupakan dia berpikir dengan cermat dia memang tidak pernah melakukan kesalahan apapun bahkan tidak punya musuh kecuali juliana dan tiba-tiba sebuah sosok muncul di benak Dewi Deni Mungkinkah Deni Dewi melihat nyonya presiden dengan tercengang sorot mata nyonya presiden sedikit menghindar Mungkinkah Deni adalah anak haramu Dewi menembak dengan berani cek nyonya presiden nyonya presiden marah sampai wajahnya pudat dasar bodoh omong kosong apa yang kamu katakan melihat ekspresi marah nyonya presiden Dewi langsung menghapus pemikirannya kelihatan 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 yang tebakanku salah kalau bukan Deni maka aku benar-benar tidak tahu masih ada siapa lagi kalau bicara omong kosong lagi aku akan merobek mulutmu nyonya presiden sangat marah seolah-olah dia sangat terhina kamu coba saja lihat siapa yang merobek siapa Dewi tidak sungkan kamu nyonya presiden marah sampai getar nyonya tenanglah pengawal wanita memegang ponsel berkata pada nyonya presiden dengan pelan tadi aku menerima telepon dari rumah yang mengatakan nona sudah bangun sedang membuat keributan pergi desak hasil tesnya perintah nyonya presiden baik pengawal wanita sekiranya pergi mendesak sungguh emosi nyonya presiden sangat kesal kalau bukan karena keberadaan Lorenzo tidak diketahui sekarang aku sudah membereskanmu Dewi sama sekali tidak memperdulikannya terus makan di saat seperti ini kamu masih bisa makan nyonya presiden tidak mengerti kamu tidak berpikir bagaimana kalau kamu benar-benar hamil apanya yang bagaimana Dewi berkata dengan tenang kalau hamil aku akan keluar dan menjaga kandunganku apa kamu bisa keluar nyonya presiden menjibir mati disini adalah pilihan terakhirmu tunggu dan lihat saja Dewi sama sekali tidak takut padanya tidak tahu diri nyonya presiden merasa sangat menggelikan penjagaan disini sangat ketat tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kamu juga tidak akan bisa keluar mudahara disini tidak bagus sebaiknya kamu jangan banyak bicara omong kosong Dewi malas memperdulikannya kamu nyonya presiden sama sekali tidak bisa menang berdebat dengannya hanya bisa menahan amarah terus menunggu setelah berlalu beberapa saat akhirnya dokter datang melapor dengan membawa hasil tes nyonya hasil tes sudah keluar coba aku lihat nyonya presiden mengambil laporan tes ekspresinya berubah drastis benar saja hamil 4 minggu dokter mengumumkan benarkah Dewi sekira bertanya aku benar benar hamil kalian jangan membohongiku kamu lihat saja sendiri nyonya presiden memberikan hasil tes padanya Dewi melihat lembaran hasil tes langsung terjengang dia sama sekali tidak menyangka malah bisa hamil di saat seperti ini apa anak ini adalah milik Lorenzo nyonya presiden bertanya Dewi kembali ke akal sehat berkata dengan dingin omong kosong baguslah kalau benar nyonya presiden tersenyum dingin kamu sendirian masih tidak cukup untuk umbatnya muncul sekarang ditambah dengan anak di dalam perutmu kalau begitu tentu saja bukan miliknya tiba-tiba Dewi mengubah keadaan nyonya presiden terjengang apa katamu aku bilang anak ini bukan milik Lorenzo Dewi berkata dengan lantang kamu jangan berpikir untuk mengancam nya dengan ini mana mungkin kalau bukan miliknya lantas milik siapa tanya nyonya presiden bukan urusanmu terjengang terjengang